Sejumlah media dan pandit sepak bola Inggris mengecam penunjukan Thomas Tuchel sebagai juru taktik The Three Lions yang baru. Mereka keberatan timnas Inggris kini dilatih oleh warga negara asing, orang Jerman pula. Thomas Tuchel diumumkan sebagai pelatih kepala timnas Inggris yang baru oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA Pada Rabu, 16 Oktober 2024. Tuchel pun akan menjadi pelatih asing ketiga sekaligus orang Jerman pertama yang melatih timnas Inggris. Tabloid yang berbasis di London, Daily Mail segera mengecam penunjukan Tuchel begitu FA mengeluarkan pengumuman resmi. Media ini menilai timnas Inggris seharusnya tidak dilatih warga negara asing, kecuali Pep Guardiola. Dalam artikel editorial yang diterbitkan pada Rabu, 16 Oktober, Daily Mail mengkritik FA yang mereka sebut, dipanik seperti ayam tanpa kepala. FA dinilai terlalu terburu-buru menetapkan pelatih Inggris yang baru usai mundurnya Gerrit Southgate pasca Piala Eropa 2024 lalu. Daily Mail menilai orang yang pantas menjadi juru taktik Reliance adalah sosok seperti Gerrit Southgate yang bekerja dengan jika kuatan dan kebanggaan. Ini adalah hari yang gelap bagi sepak bola Inggris. Kita menjadi bahan tertawaan dunia ini, demikian tulis Daily Mail. Sementara itu, kolumnis The Telegraph, Sam Wallis juga menilai Tuchel tidak layak menjadi pelatih timnas Inggris. Wallis menegaskan idealnya Harry Kane dan kawan-kawan dilatih oleh orang Inggris. Manager Inggris seharusnya orang Inggris. Jika tidak, artinya itu bukan sepak bola internasional. Gagasan demikian memang mengusarkan orang-orang yang kelihatannya tidak mengerti bahwa sepak bola internasional adalah pojok kecil di kehidupan kita tempat kebangsaan menjadi penting, kata Wallis di The Telegraph. Wallis kemudian mengecam FA yang dinilai gagal menciptakan ekosistem yang tepat untuk pengembangan diri pelatih Inggris. Menurutnya, FA menunjuk Tuchel sekadar untuk menghindari kritikan terkait timnas usai Southgate mengundurkan diri. Jerman tidak akan pernah mempertimbangkan merekrut orang Inggris sebagai pelatih kepala tim mereka yang tangguh, dan seharusnya memang begitu. Secara instinktif, mereka tahu bahwa mengisi tempat itu dengan seorang Jerman adalah kewajiban, bukan opsi. Thomas Tuchel sendiri dilaporkan di kontrak FA dengan durasi 18 bulan dan akan mulai bekerja pada Januari 2025. Tuchel diperkirakan akan dibebani FA dengan ekspektasi untuk meraih trofi mayor di turnamen internasional. Sepanjang sejarah sepak bola, timnas Inggris hanya satu kali memenangkan trofi mayor, yakni Piala Dunia 1966 di kandang sendiri.